hai 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 oke langsung kita tes ini punya nebobak siapa nantilah kita ngobrolnya tak coba dulu ya untuk tenaga eriknya nanti di sana aja enggak enak di sini suaranya jempret dipakai altek knallpotnya ada suara etek-etek Oke kita rasakan di angkatan awal ini merebut nih dua repet langsung duduk gigi tiga enggak merebut langsung dapat akselerasi nah hentakan awal itu ada ngoknya rebut gigi tiga stabilkan dan berbat tapi kalau dikasih tarik atau skepnya buka berbeda dulu berbat-berbat 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 oke kita gas dari tiga ya ini enggak sebanding suara sama kecepatan enggak berimbang ya teman-teman jadi suaranya udah belum meneru banget tapi motornya masih belum ngebut selipkah eh bukan ini bukan masuk kategori selip ya memang ada selipnya tetapi selipnya tidak mendominasi tidak menjadi hal yang utama penyebab suara kenceng tapi tenaganya kayak ampleng nah sekarang saya berada di gigi gigi 5 ya saya coba gigi 5 di kecepatan rendah kita tes saja seperti ini nah butuh waktu lama banget ini pertanda bahwa satu kompresi ngelow low compress gampang aja teman-teman cara tesnya oke sekarang kita dengerin suara mesinnya dulu ya sebelum pembahasan lebih lanjut barangkali teman-teman penonton mau beli dari eric king untuk mengetahui kondisi mesinnya bisa melakukan tes ini suara oke ini adalah gejala suara setang seker jelas suara membran kemerucok setang seernya jelas seker itu sendiri bunyi jadi perpaduan suara suara membran suara seker seher yang agak longgar seh yang agak goyang ya mas nah jadinya kayak gini suaranya kemerucok kemeledek kemeretek jadi ada ucuk-ucuk-ucuk-ucuk kretek-kretek-kretek-kretek-kretek krok-krok-krok-krok-krok-krok-krok jadi satu jadinya kayak gini Stangnya Kedengeran banget Shackernya juga Tapi Seumpama ini shackernya aja yang diademin Atau disepanin Itu Bisa lebih halus Oke dengerin Kalau diem kayak gini Playernya enak Nah hati-hati ya Beli air rigging Waktu duduk kayak gini di player enak Terus kamu pikir itu motor powerful gitu Enggak Enggak mesti Nah angkatannya kelihatan ya Ini gigi satu dengerin Gitu Ini pertanda ada pantulan balik Jadi kompresinya bocor Makanya membrannya ngucruk Terus ada suara Oh 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 Nah ini gigi satu loh pak Angkatan pendeknya ya Jangan nunggu panjang Gini Los Tarik pelan Nah Nah Ngerasainnya kayak gitu Ngerasa ya Teman-teman ngerti ya Lagi Kita coba Nah Jadi Ngaruh Ini setiap lepas gas Tarik Mesti ngempos dulu Nggak langsung Jepret Jepret Gitu Tapi ngerasainnya itu Harus pelan banget Teman-teman Nah Kalau gasnya langsung tinggi Langsung naik Dia Ngeret Gitu Nggak kerasa Ya ilmu ini kan Harus Dijelaskan detail Kamu harus memahami betul Biar Bisa jadi Pengalaman ya Siapa tahu Besok kamu naksir Ada orang nawarin Rx Itu cara ngeceknya Nah gini ya Nah gini Pelan 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 Nah kalau udah kayak gini Udah nggak kerasa Kiki dua Masih enak Tiganya Nah Kan lama Lama Naiknya lama Gitu Gigi dua Tarik Lama juga Gigi tiga Jadi ngetesnya masih pelan Masukkan gigi tiga Kamu Di kecepatan sekitar 20 sampai 30 Lalu tarik Nah Mesti ada Telatnya Ada Begitu dulu Nah Itu kompresi Ngelau Bos Ya kadang suaranya Ada halus Itu bisa diakali Mesin erik itu Walaupun kompresnya Ngelau Tapi halus Caranya Bisa diakali Bos Benat Cem Itu Nih Dengerin Nah Itu Kalau agak nanjak Dikit aja Sudah kelihatan Ini motor Di tanjaan Pasti loyo Banget Ini saya pakai Dua Tadi tiga Nggak mampu Padahal ini tanjaan Cuman berapa derajat Nah ini akan dikonversi Dengan Rasio ya Jadi kalau tanjakannya Agak ekstrim Gigi satunya Nggak mampu Ya mampu Tapi Mengeler Nggak bisa Dapat performa lagi Karena gasnya ditambah Malah Muntak Malah Oh Gitu guys Ya kan Ngetes kendaraan Kalian belum tentu Nemu tanjaan Apalagi mau beli Mau beli Ngetesnya Nggak nyari tanjaan Gitu Kalau kalian tinggal Di deket tanjaan Oke lah Kalau enggak Terus Ngetes tanjakan ekstrim Motornya Nggak kuat Ya resiko juga Kamunya jatuh Kebalik Cara gampangnya Gitu Pakai gigi gede Yaitu gigi tiga Gigi pertengahan Kecepatan 20-30 Tracknya Nanjak segitu Nanjak dikit Kamu langsung Hentak Gasnya Ini gigi dua Ini Gas Nah kan ada Gitu Kalau di datar sih Nggak usah cerita Nggak usah Ini set Tarik ya Tidak perhatikan Nih Nah Tuh Baru Biar Biar gitu Lama Gitu loh Bos Ibarat kamu itu Ihh Udah Tinggal Perot Gitu Tapi kok Malah Lobangnya Ngelonggar Gitu loh Bos Terus Biar Ihh Lihat cerita Kalau kalian itu Rasanya Gini lah Kalian itu Lagi Udah mau Cerot Gitu ya Harusnya Kan nyempit Gitu loh Biar Padet Gitu Eh malah Ngelonggar Gitu kan Rasanya Aduh Kamu harus gerak Lebih cepat Sampai Boyo Epegel Soalnya Kalau pelan Nanti Nggak jadi Gitu Gaya geseknya Menurun Kan Beda Pak Gitu Kurang lebih lah Angel Cerita Kalau penonton Angel Nek Dijelas Kalau bahasa Mesin Kira Mudeng Giliran Bahasa Bolongan Mudeng Retek 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 Ngampros Oke ya Guys Ini Kita Review Dulu Unitnya Disini Kidometer Kawi Rangkabok Kori Liting Original Flakson Lumayan Bukan Asli Tapi Roto Patut Oppo Asli RSB Bukan Liting Nya Hori Lampu Belakang Hori Jena CIC Ini Pakai Haltec Punya Yang Cepret Arem Hori Sobeker After Body Repent Set Mesin Bagus List Oke Rajin Block Masih Luarnya Original Body Stripping Nah Ini Lumayan Ada Clear Tempelan Nginya Ngelem Agak Extreme Rangkab Tri Raking Yuk Kemproyok Enggak Kemproyok Yuk Kemproyok Nih Gak Kayak Gini Jadi Ada Ciri Khas Karakter Tersendiri Pada Rik Kadang Udah Dekorter Seker Baru Mun Ini Sih Kemproyok Banyak Karakter Burinya Kita Pastikan Dulu Ya Kalau Harus Belah Tengah Yuk Sabar Tolong Awai Diyar Bongkar Siapin Alat Kita Akan Ajakin Kalian Itu Mulai Dari Awal Cek Pertama Itu Ini Dulu Karet Nya Udah Gajah Keluar Jin Ya Guys Masukkan Analis Berikutnya Yaitu Seker Setang Naser Res Mat Dari Alt Dari Obviously W selamat menikmati 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 ini sekitar 1 mili lebih kita kasih lihat berapa 1 mili itu ya kerenggangannya 1 mili adalah segini kita kasih lihat beda nah itu ini dari belakang ada fuller ada nah ini sudah terlalu lebar pak kita kasih lihat sekitar 1 mili ngampos tidak bertenaga pada tenaga bawah untuk puncaknya itu harus tinggi banget baru ada performa kalau buat harian nanjak oh rada di bahan bakar buruk karena tekanan balik dari kenal pot tadi kalian lihat waktu buka keluar asapnya disini itu keluar asapnya itu pertanda bahwa lubang nalpotnya terlalu tinggi tang sehernya bunyi nah sekarang sudah dingin tadi panas banget berikut ini mirip terlalu Hai masih bisa pakai sih ini untuk stangnya goyang kanan kirinya udah ini baru aus tepi tapi belum mau setengah udah cek di sini nah timbul suara kadang-kadang belum begitu ekstrim tapi tetap ada suara nanti kalau sekernya halus ini pasti kedengeran cuma enggak ekstrim eh gitu kruk asnya enteng oke kemudian disini udah dipadatin kompresinya ini udah dibubut sekitar 0,5 kalau dilihat dari sekuis yang saya rasakan disini kan biasanya ada jarak 0,3 nilai kedebalan 0,5 lah ditambah dengan perpak sekitar 0,2 jadi tukang kompresinya akan lebih low lebih enak di setang karena ini sudah di babat ya nanti bisa main di skuisnya skuisnya ini di Hai apa namanya dibubut lagi terus kubahnya itu di sikunya ini diperjelas ini turun ini dimulusin aja kompresi tetap padat tapi enggak kayak gini juga kalau ini dibikin sembung kayak mangkok dibuang ininya ruang lebih lebar bahan bakar harus lebih banyak kalau mau lebih kecil bahan bakarnya ini diturunin diturunin ini dimulusin aja jangan dikurangi kenapa kayak gini ntar saya jelasin nah ini kan posisi si seker ya Bos di sini terjadi pembakaran jika di sini terlalu rapat bentar gampangnya gini Bos jadi kalau tenaga bawah mau gede itu ini jangan terlalu rapat di sini sit spidol saya sama kertas gambar kewai pena teori ini akan berseberangan dengan teori teman-teman di dunia percepatan ya karena gini teori ledakan pada motor balap sama motor harian itu ya sama sih cuman kita butuh tenaga tenaga dimana lebih dominan tenaga dimana tenaga di bawah di atas stop and go atau kalau balap itu rata-rata adalah putaran tinggi Bos beda ya kalau dunia balap itu ngebut terus bahasanya masuk balapan di mana ada lampu merah kan enggak makanya waktu star itu di blayeri tinggi kita gambar tentang sekuis set harus berarti gini gini contoh kemudian sekernya seperti ini ini businya ya ini kalau terjadi pembakaran kan lebih terjadi banyak di sini Bos ini akan menjadi tenaga paling utama makbleng gitu ya tahu kalau ini dibikin rapat berarti kan ini ini hampir hampir rapat ya walaupun tidak rapat maka dominan akan ada di sini nah ini kalau buat kebut-kebutan enak akselerasi tinggi kenapa timing pembakaran itu diputaran atas adalah 30 sekian derajat sebelum TMA sementara diputaran bawah adalah 15 derajat TMA maksudnya adalah terjadinya pembakaran itu mana kala nilai posisi piston benar-benar sudah mendekati TOP ya seiring putaran nah kalau putaran rendah ini ngeloyok kalau kayak gini nah benten agak bawah enak Bos karena pembakarannya 15 derajat maka disini kita buat seperti ini set miring terus gambarannya berarti miring kayak gini terus kayak gini kan nah 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 ini ada ruang lebih banyak di sini nah si piston TOP nya sampai di sini gambarnya sehingga ketika disini menyala pada pembakaran sempurna itu sampai di sini tekanannya kalian gambar yang disini kan hanya segini dominan maksimum lah kalau ini sampai ke bagian sisi tepi segini sama segini makanya tadi saya bilang ini akan berseberangan dengan teman-teman di dunia percepatan yang butuh kepadatan kompresi tingkat tinggi kemudian nilai pembakaran yang makin padut lah intinya ini butuh putaran tinggi Bos untuk dapat tenaganya kalau model kayak gini diputaran bawahnya enak ya ketika dia makin ngebut timing pembakaran kan makin maju Bos lebih awal sampai dengan 30 sekian derajat nilai ruangnya adalah sama nah bahan bakar nanti yang menyesuaikan kalau kalian berpikir ini irit sedangkan ini boros salah sebab apa suple bahan bakar yang masuk itu akan tetap masuk ketika tidak terbakar dia akan dibuang dibuang kepada kenal pot itu penjelasannya kalau kayak gini ini emang untuk top speednya tidak bisa maksimal banget seperti yang seperti ini nah disini top speed yang bagaimana jadi kalau motor balap itu dia cari top speed tapi intent turun gas lagi teman-teman jadi turun cepat turun cepat turun cepat turun cepat turun cepat maksudnya adalah lepas gasnya itu enggak kayak harian kalau harian kan lepas gas ntarik ngeek untuk top speednya itu pakai waktu lama itu senang kayak orang turing lah kalau balapan kok kaya turing yang enggak menang bos makanya dibikin seperti ini kesannya padat akleransinya cepet tinggi tapi dia juga cepat lepas gas turunkan tarik lagi turunkan tarik lagi beda ke sama harian kalau harian itu nemu trek panturo wisma lama bermenit-menit maka butuh kelonggaran kompresi yang disesuaikan motor enggak jerit terus kodi motor adalah standar kalau balapkan bahan bakarnya disesuaikan ya BBM nya racing oli sampingnya racing komponennya racing segala sesuatunya racing businya racing pengapiannya racing kalau motor standar dibikin kayak gini serba standar sekre standar busi standar logam buring standar olinnya sing murahan bahan bakarnya pertalep ya cepet jebol pak cepet rusak nah maka longgar adem top speednya tetap dapet mesin enggak jerit bedanya standar sama balapkan gitu semoga bisa dimengerti karena saya mekanik standar jadi penjelasan saya lebih dominan ke standar ini balap waduh aku kurang ngerti ya begitu Pak penjelasan dari saya nanti kalau kurang jelas simaknya tinggal ini keputusannya penjenangan mau gimana buring kalau saya ditanya sarannya gimana beli baru belikan buring yang asli kalau memang anggarannya aja bukan menganggap enggak punya duit ya namanya orang kan enggak tahu bos saran beli yang asli kalau sombama yang enggak asli gimana Mas Bun yang enggak asli enggak papa beli burinya aja sekernya pakai yang asli tapi jangan ngorter ya jadi beli buring kwe beli seker ori seker kwe bawahannya buang-buang pakai yang asli terus di rayon in rayon dulu tujuannya untuk mematangkan buring kawainya itu gitu loh dah itu ya bisa selisih harganya harganya berapa ilumayan kalau yang original kan 2 juta lebih sekarang paket set lengkap sama sekernya tuh gitu kalau yang imitasi paling sekitar 600-700 ribu yang lumayan lah Obek 600 700 sekernya 200-an ya total lah hampir sejuta hemat satu juta lah tapi nanti kalau buring itu bermasalah terus korter yowis muninya mesti kasar jadi buring kwe itu kebiasaan kalau dikorter jadi kasar dibikin rapat gancetan dilonggarin kempletek itu buring kwe kelemahannya nah tapi kalau baru kan enggak usah ngorter tinggal masang belum beres halus-halus nanti giliran seher itu rusak atau ngeloboh ibu ringi korter ris labuh bermasalah di sini karbunya oke karbuaman pelampung sip kuirnya patah kuir kecilnya coakane ketil ini biasanya nggak bisa nyopot tapi kalau saya bisa lo bisa membran kalau membran pakai ini aja nggak apa-apa ini tinggal nanti di setting aja ya nggak terlalu berat nah standarnya segini standarnya entengnya kayak ini tapi kan harus dibuka kayak gini nah sekarang kita lihat yang ini ini terlalu kaku wak berat nah ini bukanya terlalu berat makanya ngerucuk tinggal setting-setting lah nanti ini diatur-atur ulang sudah cukup oke kurang lebih seperti itu untuk teman-teman pemirsa untuk yang pada punya eric king atau yang lagi minat untuk cari eric king jangan tergoda buring kalau lihat buringnya wih original membuhi sini kalau perlu kalau ada yang nawarin eric king mahal sama kalian berani bongkar mesin karena Pak jangan beli kucing dalam karung contohnya eric king orgonya sekian puluh juta dijamin asli yuh buktikan bongkar nah kamu pun bongkar juga harus tahu mana barang asli mana barang asfal asli tapi palsu gimana kan gitu karena apa mahalnya eric king itu di sini ya sebenarnya enggak hanya di sini tapi ya dibandulnya koplingnya ya semuanya cuma ini paling dominan yang ini yang paling dominan karena Pak yang asli bawaan pabrik itu harta karun original bawaan pabrik yang yaitu harta karun makanya ada motor ericumah hal banget ya karena ininya dan kalau yang lain ya asli itu ya wis pasti mahal oke cukup ya semoga bermanfaat sekian dulu dari saya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye